Mantan Presiden ke-6, SBY, merayakan HUD RI ke-77 dari KBRI Malaysia Ijinkan saya sedikit untuk membayangkan seperti apa kira-kira raut muka PSBY yang kemungkinan besar akan disorot oleh kamera Lalu kita bandingkan dengan ekspresi Prabowo Subianto dan Joko Widodo saat bergoyang ria di istana Apakah beliau akan ikut goyang rame ria seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan para menterinya? Menurut saya hal ini tidak mungkin terjadi Karena SBY sebagai mantan Presiden yang sampai kini agaknya masih sukar Untuk menerima perbandingan dengan hasil yang cenderung memihak pada Joko Widodo Isu hangat yang ramai dibicarakan oleh netizen 62 saat ini berkaitan dengan ketidakikut sertaan SBY Dalam upacara HUD RI yang ke-77 di istana Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik yang muncul ketika saya membaca salah satu komentar Mengenai absennya Pak SBY pada upacara kenegaraan Detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2022 kemarin Apakah sebelumnya Pak SBY tahu kalau akan ada lantunan lagu Ojo di Bandingke Sehingga memutuskan lebih baik tidak hadir daripada sakit hati Beliau terusik tampaknya tidak ada indikasi yang mengarah ke arah sana Beliau sebagai mantan Presiden ke-6 yang pernah memimpin bangsa Indonesia selama 10 tahun Itu juga sebenarnya wajib hadir sebagai suatu keharusan dalam menunjukkan jiwa nasionalisme demi NKRI dan Pancasila Meski dari sisi pandangan politik akan sangat baik jika setiap mantan Presiden RI bisa menghadiri acara-acara penting Apalagi seperti momen upacara 17 Agustus kemarin Ya diketahui pula bahwa pada momen yang nyaris bersamaan SBY sedang berada di luar negeri Tepatnya di Malaysia Beritanya si beliau berada di Malaysia sejak tanggal 14 sampai 18 Agustus 2022 Ya karena ada keperluan disana plus pak mantan Presiden ke-6 ini Pergi untuk menonton laga voli persahabatan antara tim Lavani versus tim Malaysia Pertanyaannya apakah menonton laga bola voli di Malaysia Jauh lebih penting ketimbang merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini Atau apa mungkin bahwa pak SBY ke Malaysia hendak sekaligus mencari inspirasi baru Supaya ketika pulang dari nonton laga bola voli tim Lavani itu bisa langsung melukis atau menciptakan lagu untuk album terbarunya Ya namun kita tenang saja Disana kabarnya bahwa pak SBY juga tetap mengikuti upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 di KBRI yang ada di Malaysia Meski begitu ada pula tafsiran liar bernada sindiran yang menduga kalau SBY agak ngambek Dan perlu menenangkan diri Karena ada tokoh penting yang barusan ditangkap oleh kejaksaan karena kasus dugaan korupsi Setelah sempat menjadi buron dan terendus berada di luar negeri Pertanyaannya dari isu-isu liar yang dibangun oleh netizen plus 62 ini Manakah yang benar? Tapi entahlah namanya juga masih dalam dugaan Akan tetapi izinkan saya sedikit untuk membayangkan Seperti apa kira-kira raut muka pak SBY Yang kemungkinan besar akan disorot oleh kamera Lalu kita bandingkan dengan ekspresi Prabowo Subianto dan Jokowi Dodo saat bergoyang ria di istana Apakah beliau akan ikut goyang meriah? Seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo dan para menterinya Ya menurut saya hal ini tidak mungkin terjadi Karena SBY sebagai mantan Presiden Yang sampai kini agaknya masih sukar untuk menerima perbandingan Dengan hasil yang cenderung memihak pada Jokowi Sedangkan kalau Bapak Prabowo Subianto adalah river pertarungan Pada dua edisi Pilpres terakhir Bagi Presiden Jokowi Dodo apalagi pakai joget-joget Karena suasana senang mendengar alunan suara merdu dari Praia Yoga Seorang penyanyi cilik asal Banyuwangi Bukan tak mungkin jika kebakaran Peponya Ahaya dan Ibas itu akan kembali muncul Bahkan sampai level maksimal dan tak terkendalikan lagi Siapa tahu ya kan biasanya kan begitu Meski tak selalu begitu Karena kelihatannya belakangan ini Beliau terlihat lebih tenang Mungkin karena sibuk melukis Dan menyiapkan anaknya Ahaya untuk Pesta Demokrasi 2024 nanti Sekaligus menyelamatkan Partai Demokrat Dari potensi-potensi jika tak bisa meloloskan kader partainya ke Parlemen Tetaplah menjadi pribadi yang kritis Dalam menjaga keutuhan NKRI Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Isu hangat yang ramai dibicarakan oleh netizen 62 Saat ini berkaitan dengan ketidakikut sertaan SBY Dalam upacara HUT RI yang ke-77 di istana Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik Yang muncul ketika saya membaca salah satu komentar Mengenai absennya Pak SBY pada upacara kenegaraan Detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2022 kemarin Apakah sebelumnya Pak SBY tahu Kalau akan ada lantunan lagu Ojo dibanding ke Sehingga memutuskan lebih baik tidak hadir Daripada sakit hati Beliau terusik Tampaknya tidak ada indikasi yang mengarah ke arah sana Beliau sebagai mantan presiden ke-6 Yang pernah memimpin bangsa Indonesia Selama 10 tahun Itu juga sebenarnya wajib hadir Sebagai suatu keharusan Dalam menunjukkan jiwa nasionalisme Demi NKRI dan Pancasila Meski dari sisi pandangan politik Akan sangat baik jika setiap mantan presiden RI Bisa menghadiri acara-acara penting Apalagi seperti momen upacara 17 Agustus kemarin Ya diketahui pula bahwa pada momen yang nyaris bersamaan SBY sedang berada di luar negeri Tepatnya di Malaysia Beritanya sih beliau berada di Malaysia Sejak tanggal 14 sampai 18 Agustus 2022 Ya karena ada keperluan di sana Plus pak mantan presiden ke-6 ini Pergi untuk menonton laga voli persahabatan Antara tim Lavani versus tim Malaysia Pertanyaannya apakah menonton laga bola voli di Malaysia Jauh lebih penting ketimbang merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini Atau apa mungkin bahwa pak SBY ke Malaysia Hendak sekaligus mencari inspirasi baru Supaya ketika pulang dari nonton laga bola voli Tim Lavani itu bisa langsung melukis atau menciptakan lagu Untuk album terbarunya Ya namun kita tenang saja Di sana kabarnya bahwa pak SBY juga tetap mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 di KBRI Yang ada di Malaysia Meski begitu ada pula tafsiran liar Bernada sindiran Yang menduga kalau SBY agak ngambek Dan perlu menenangkan diri Karena ada tokoh penting yang barusan ditangkap oleh kejaksaan Karena kasus dugaan korupsi Setelah sempat menjadi buron dan terendus Berada di luar negeri Pertanyaannya Dari isu-isu liar yang dibangun oleh netizen plus 62 ini Manakah yang benar? Tapi entahlah Namanya juga masih dalam dugaan Akan tetapi izinkan saya sedikit untuk membayangkan Seperti apa kira-kira raut muka pak SBY Yang kemungkinan besar akan disorot oleh kamera Lalu kita bandingkan dengan ekspresi Prabowo Subianto Dan Jokowi Dodo Saat bergoyang ria di istana Apakah beliau akan ikut goyang meriah? Seperti yang dilakukan oleh presiden Jokowi Dodo Dan para menterinya Ya menurut saya hal ini tidak mungkin terjadi Karena SBY sebagai mantan presiden Yang sampai kini agaknya masih sukar untuk menerima perbandingan Dengan hasil yang cenderung memihak Pada Jokowi Sedangkan kalau Bapak Prabowo Subianto Adalah river pertarungan Pada dua edisi Pilpres terakhir Yonei syatana air peta Pusaka abadinan jaya Pusaka abadinan jaya Pusaka abadinan jaya Pusaka abadinan jaya